Di tengah kondisi partai yang terpuruk, muncul nama Dipan Nusantara Aidit, M.H. Lukman, dan Nyoto. Tiga tokoh inilah yang membangkitkan PKI dari keterpurukan usai tragedi Madiun. Mereka bahkan disebut-sebut sebagai Trisula PKI. Ketiganya adalah pucuk pimpinan PKI sejak tahun 1950-an, yang merehabilitasi PKI hingga menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Tepat empat tahun kemudian, September tahun 1955, PKI menempati urutan keempat dalam pemilu dengan 6,1 juta suara, atau meraih 16,4 persen dari total suara. Dua tahun kemudian, dalam pemilihan daerah, jumlah suara PKI meningkat hampir 40 persen, bahkan di beberapa daerah mereka mayoritas. Jumlah anggotanya yang semula hanya 4.000 orang, meningkat puluhan kali lipat. Pada usia 32 tahun, Aidit sudah menjadi pemimpin salah satu kekuatan politik pasca revolusi yang paling signifikan dan hidup.